Ribuan masyarakat Jambi turut mengikuti pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah pada hari Rabu 10 April 2024 bertempat di lapangan pelantaran Bandara Lama Angkasa Pura Jambi. Dalam memperingati satu syawal 1445 Hijriah, pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang dikelar di pelantaran Bandara Lama Angkasa Pura ini sangat antusias diikuti oleh masyarakat di sekitar. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri ini diikuti sebanyak 4.000 lebih masyarakat dan juga beberapa sentra komunikasi mitra polri untuk menjaga kelancaran dan ketertiban selama Sholat Idul Fitri. Khotib dan Imam Sholat Idul Fitri, Kiai Haji Nurhamid Hadi menyampaikan bahwa pelaksanaan momen pemilu yang sangat antusias diikuti oleh masyarakat hingga proses persidangan berlangsung. Dirinya mengajak kepada masyarakat untuk bersatu menjaganya kerukunan antar masyarakat kembali. Alhamdulillah hari ini kita bisa meraihkan hari yaitu Fitri yang meraihkan hari orang Islam. Banyak sekali hikmahnya. Ini hari kemenangan setelah kita memasangkan bulan suci Ramadan. Hikmahnya tentu adalah kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Nah setelah kita mendapatkan pengampunan dari Allah SWT, ini momentum yang baik bagi sesama kita, sesama umat Islam, sesama saudara, bahkan dengan masyarakat untuk bisa saling memaafkan untuk meningkatkan silatur. Itu saya kira hikmah yang paling penting. Harapan kita ke depan, Pak? Ya baik, tentu harapannya. Karena sebelum kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ini, bangsa Indonesia baru saja peraksanaan pilpres. Ya Alhamdulillah sidang-sidang MK juga dilaksanakan pada nomor Ramadan pada umumnya masyarakat dalam keadaan tenang, sejuk. Harapannya segera memutuskan dan meningkatkan merajut tali silaturahim. Sehingga kita bisa kembali kepada tujuan semula. Kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Harapannya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, ahli ibadah. Sekaligus juga memiliki karakter yang mulia sebagai hasil dari ibadah puasa. Untuk sama-sama membangun masyarakat. Ditambahkan oleh Rahmat selaku Ketua Senkom Mitra Polri Kota Jambi, bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, Senkom Kota Jambi turut terlibat dalam pelaksanaan menjaga ketertiban dan kenyamanan selama pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung di lapangan pelantaran Bandara Lama Angkasa Pura Jambi. Alhamdulillah, sholat Idul Fitri 145 hijri ini, Senkom sebagai pelaksanaan untuk kegiatan ini, dibantu dengan pihak Bandara Lama Angkasa Pura, telah melesanakan sholat Idul Fitri untuk peluaga besar Senkom Kota Jambi dengan masyarakat sekitar. Dan Alhamdulillah, ini berjalan dengan lancar. Dan kita kembali bahwa tadi malam hujan, tapi tidak mengurangi antusias dari warga untuk bisa melesanakan sholat Idul Fitri tahun 145 hijri ini. Kalau dari jumlah jamaah berapa kira-kira jumlah jamaah yang hadir? Mungkin dipikirkan sekitar 4 ribuan lebih. Terima kasih Pak Gatuhak. Sandi Cek TV melaporkan. Terima kasih Pak Gatuhak.